Assalamualaikum Sobat Football United Manchester United gagal meraih kemenangan di 4 pertandingan terakhir Bahkan Kalau dilihat secara keseluruhan Di kompetisi Liga Inggris Sekali lagi khusus untuk Liga Inggris ya Manchester United ini Semakin tercacar posisinya Dan salah satu problem utama Kenapa Manchester United ini Tercecar posisinya Karena Manchester United ini hanya berhasil Meraih 1 kemenangan Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 Di 7 pertandingan terakhir Jadi Dari 7 pertandingan terakhir Manchester United ini hanya meraih 1 kemenangan Dan ini berarti juga dari 7 kemenangan terakhir Manchester United ini Hanya mengumpulkan 6 poin Berarti 1 kemenangan dan 3 seri Ini hal yang tidak bagus Untuk tim atau klub seperti Manchester United Artinya apa? Ya ada hal yang tidak betul Gue sudah bahas di review dan juga di Konferensi verse video tentang Konferensi verse Eric Tenhach Tapi di video kali ini gue ingin membahas tentang Kesalahan Eric Tenhach Apa yang dia lakukan Yang tidak betul Menurut gue ya Sekali lagi ketika gue memberikan kritik ini Bukan berarti gue terus Oke langsung Pecat dia Selesai Eric Tenhach out Atau segala macam Ini bukan gue ya Dan gue selalu katakan Gue selalu mendukung Manager Manchester United Dan gue Tidak pernah dan tidak akan pernah Menggaungkan Apa itu namanya Manager out Pecat manager dan lain-lain Itu bukan gue ya Gue sudah jelaskan alasannya Dan tidak akan gue ulangi saat ini Kenapa posisi gue seperti itu Tapi yang jelas Itu semua juga bukannya tanpa kritik Dan kritik gue terkait dengan Eric Tenhach Yang menurut gue tidak bisa dilanjutkan lagi Hal yang dilakukan ini Sampai dengan air musim adalah Begini Yes Gue tau Manchester United Kehilangan banyak pemain Cidra Tapi Manchester United ini Tetap memiliki opsi Eric Tenhach Harus berani mengambil opsi tersebut Dia tidak bisa Hanya Dengan Argumentasi Oke tidak ada pemain Lalu dia memaksakan pemain Yang memang Tidak Maksimal di atas lapangan Musim menurut gue ini sudah selesai Musim dari Manchester United Dalam arti begini Di Premier League terutama ini sudah selesai Manchester United Posisinya sudah terlalu jauh Untuk bisa Berharap Bisa ke Champions League Menurut gue itu sudah lupakan Lalu apa yang harus diambil oleh Eric Tenhach Apa yang harus dilakukan Mengambil opsi-opsi itu tadi Opsi apa sih sebenarnya yang gue maksud Opsi memilih pemain Dari situ dulu Opsi memilih Pemain Gue tahu di lini belakang contohnya Tidak punya banyak Pemain yang tersedia Tapi di posisi lain Manchester United Masih memiliki opsi Menurut gue Di pertandingan menghadapi Bournemouth Bagaimana Marcus Rashford contohnya Tidak berkembang Penampilannya Di babak pertama dan babak kedua Mentah Banyak sekali Olahan bola ya Baik itu dribbling Penetrasi Umpan Yang nanggung Bahkan shotnya pun juga Tidak on target ya Dan ini kenapa Dibiarkan di atas lapangan Di sisi lain Eric Ten Hag Berani Mengganti seorang Siapa namanya Berani Mengganti seorang Ahmad Dialog Memasukkan Ahmad Dialog Dengan menggantikan Garnacoh Ya kan Dan Marcus Rashford Menurut gue juga Sebenarnya Penampilannya Tidak Lebih baik Dari Secara keseluruhan Ya artinya dia tidak terlalu Dominan Katakanlah demikian Dengan Garnacoh Dan Ketika Kobe Mino Digantikan oleh Mason Mount Gue berpikir Rashford juga seharusnya Ditarik Manchester United masih memiliki Opsi lain Seperti Christian Eriksen Seperti Bahkan pemain-pemain muda ya Omari Forson Contohnya Menurut gue Ya Harus lebih berani Jangan terlalu kaku Kalau lini belakang Sekali lagi Yes gue mengerti Karena Situasinya sangat tipis sekali Ini harus tidak ada pemain lagi ya Tapi lini-lini lain Masih ada Sofian Amrabat Menurut gue Pemain ini pemain senior Yang bisa dimanfaatkan Kalau melihat di bangku cadangan Ketika menghadapi Bornemuth Memang didominasi oleh pemain muda Tapi pemain senior Bukannya juga tidak ada Ketika Manchester United Contohnya menghadapi Chelsea Dan menghadapi Brentford Gue juga menilai Ada beberapa pergantian yang Tidak pas dilakukan Menitnya gak pas Ketika Terjadi Dan juga Sekali lagi Pemanfaatan Opsi-opsi Yang ada Pada saat itu Di Squad Manchester United Menurut gue Ini yang harus Lebih diperhatikan Manchester United Atau Eric Ten Hag Dalam hal ini Tidak bisa lagi Hanya berdasarkan Oke Mungkin dia gajinya tinggi Mungkin dia Apa ya Masih bisa lebih berkembang Kalau diberi kesempatan Dengan lebih banyak No Khususnya untuk Marcus Rashford Menurut gue Disini juga bukan berarti Terus gue dalam posisi Oke Marcus Rashford Dijual saja Tidak Itu pembahasan nanti Di musim panas Tapi paling tidak saat ini Dari satu pertandingan Ke pertandingan lagi Gue sama sekali Tidak dalam posisi Sekali lagi ya Untuk Oke pelatih pecat saja Atau pemain A Pemain B ini Dijual saja Enggak Tapi pendekatan strategi saja Taktik seperti Apa yang harus diterapkan Menurut gue Ketika Manchester United Memakai trio Gelandang bertahan Eh sorry Bukan trio gelandang bertahan Trio gelandang ya Sorry Bruno Fernandes Kobe Maino Dan juga Casimero Terlalu Sering Inkonsistensi Yang terjadi Ini menunjukkan juga Lini tengah Belum matang Dan menurut gue Mematangkan Lini tengah ini Dengan konsep 4-1-4-1 Di musim yang sudah Akan berakhir ini Menurut gue Lupakan saja Karena akan Terus menimbulkan Apa namanya Ketidak konsistenan Di setiap pertandingan Manchester United Terus apa yang dilakukan Apakah trio ini harus Di Rubah Menurut gue Jika itu Yang bisa dilakukan Sebagai Konsekuensi Pengambilan Opsi-opsi yang ada Kenapa tidak Contoh Mungkin Menampilkan Sofyan Amrabat Di tengah Contoh mungkin Merubah situasi 4-1-4-1 Menjadi 4-2-3-1 lagi Dengan mungkin Memanfaatkan Seorang Christian Eriksen Seperti yang Sering juga dilakukan Ini juga bisa Diambil Oke lah Mungkin Anthony Ada permasalahan Tidak bisa dimainkan Tapi sekali lagi Manchester United Tetap memiliki Pemain Atau opsi Yang bisa dimainkan Untuk posisi sayap Ketika contoh Alejandro Garnaccio Yang gue khawatir Pemain ini Sudah kehabisan gas Sudah kehabisan Bahan bakar Menuju akhir musim Kenapa Jangan lupa Pemain ini masih muda Dan ini selalu gue tekankan Menit bermainnya Terlalu banyak Gue tidak menyalahkan Menit bermain yang terlalu tinggi Dari Alejandro Garnaccio Karena memang Situasinya diperlukan Namun Ketika memang Dia sudah Mengalami penurunan Ya Kenapa tetap dipaksakan Tampil dari awal Contohnya seperti itu Sekali lagi Gue Merefleksikan juga banyak Ketika menghadapi Bormut Bagaimana Penampilan Alejandro Garnaccio Di bawah pertama Gak banget Dan dari situ Oke Memang dia ada Kontribusi ke Apa situasi Yang tidak bagus Di lini kanan Manchester United Mungkin bersama juga Dengan Willy Kambuala Dengan kesalahan-kesalahannya Tapi di sisi lain Gue juga berpikir Kenapa Tetap diturunkan Dari awal Alejandro Garnaccio Dimana Manchester United Sekali lagi Eric Ten Hag Memiliki opsi lain Pemain-pemain Pemain-pemain juga Yang bisa ditempatkan Di Sisi kanan Di Manchester United Ini yang gue Gak habis pikir Sebenernya Dan Ya Menurut gue Secara dengan amatiran Ya Eric Ten Hag Harus Tampil lebih Flexible Dan dia harus berani Mengambil opsi-opsi Lainnya Di squad Manchester United Pemilihan pemain Opsi-opsi Pemilih pemain Dan opsi-opsi Mengganti Formasi Itu menurut gue Yang harus dilakukan Kurang lebih demikian Sekali lagi ya Gue tidak dalam posisi Untuk mengatakan Oke Pecat sana-pecat sini Jual sana-jual sini Itu bukan gue Tapi jelas Harus ada perubahan Yang dilakukan Sampai dengan Akhir musim nanti Pertandingan terakhir Di Manchester United Kurang lebih demikian Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sebelah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you